Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh baik sebangsa dan setanah air maupun yang bukan sebangsa dan setanah air bertemu lagi dengan channel Om Bambang channel yang mengulas tentang pembuatan tralis pembuatan kanopi pembuatan pintu dorong pembuatan pintu lipat bisa juga pembuatan kanopi kali ini saya akan membuat tutorial tentang pembuatan tralis sederhana pada kamar mandi setelah dari pingkainya saya last full juga saya gerinda setelah itu saya tempur sekarang proses menghaluskan dari sisa-sisa dembol pada saat melakukan penghalusan dengan di gerinda memakai gerinda amplas juga saya gerinda untuk sisi pingkainya jika ada sisa-sisa kerak atau sisa-sisa korosi atau tayeng pada saat melakukan penghalusan dengan di gerinda saya haluskan saya haluskan rata saya haluskan flat dengan pingkainya karena apa sisa-sisa dembol sengaja saya dembol agak lebih tebal dan saya haluskan dengan gerinda amplas jadi nanti tampilan dari tralis ini akan flat akan lurus juga akan rapi sedangkan untuk penghalusan pada beton 10 SNI nya cukup saya serempet sedikit-sedikit saja karena saya dembol sengaja saya dembol sedikit jadi pada saat menghaluskan akan lebih mudah pada saat menghaluskannya juga untuk sisi ujung dari pingkainya juga saya gerinda karena jarak jari-jarinya agak panjang sekitar 11 cm tampilan dari tralis yang sudah saya gerinda sudah saya haluskan tralis ini berada di bawah langit-langit dari kamar mandi jadi sengaja untuk penahan atau penguatnya saya memakai siku 33 dengan lebar 5 cm dan baut penguncinya saya memakai baut berjaringan sepanjang 2 cm jadi keuntungan dari pemasangan memakai baut berjaringan nanti jika terjadi mungkin temboknya bergelombang atau kurang flat akan lebih mudah untuk merubahnya akan lebih gampang untuk mengikuti kontur atau struktur dari temboknya sengaja saya pasang sikunya flat atau lurus dengan bingkai sisi pinggir dari bingkai style 33 jadi nanti pada saat pemasangan akan lebih gampang jika ada perubahan juga dari sisi temboknya saya dur atau saya lubangi memakai baut 8 jadi nanti pada saat pemasangan memakai paku beton bisa 3 cm bisa 5 cm tergantung dari situasi nanti di lapangan semoga saja tutorial tentang proses pembuatan tralis sederhana ini bisa bermanfaat bisa bermanfaat bagi saya pribadi juga bagi teman-teman semua terima kasih atas semua supportnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 model baut berjaringan sejumlah tiga buah ada tiga titik yang saya baut pada bingkainya yakni sebelah utara sebelah timur dan sebelah barat sedangkan untuk sisi temboknya saya memakai paku beton dengan panjang 3 cm juga ada yang 5 cm paku beton ini saya pakukan dengan tembok karena berhubung tembok memakai herbal jadi lebih mudah dan lebih gampang pada saat memaku pada temboknya semoga saja proses pemasangan mulai dari pembuatan mengerinda sampai menghaluskan sampai pengecatan dan pemasangan bisa bermanfaat bagi semuanya terima kasih dan terima kasih selamat menikmati teralis pada langit-langit kamar mandi sudah sudah terpasang sudah aman dan sudah kuat menempel pada temboknya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati